Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Penguasa dan selama kepingin menjadi penikmat hidup di Indonesia ini, tapi mereka berusaha mengacaukan kita. Akan diserahkan kepada Bapak Presiden, Bapak Presiden, untuk bekal perjalanan jihan, untuk bekal perjalanan jihan, untuk menuju perubahan yang terlebih, perubahan yang lebih baik. Bukan hanya perubahan, bahaya. Perubahan yang lebih baik. Seperti Kabinet Indonesia maju. Bagus? Tidak, kata Allah. Bahaya. Kalau Bapak-Bapak beli mobil, nggak bisa berhenti. Wajul terus. Ceraka. Jagasan siapa itu? Tapi maaf, se-Indonesia hanya otak ini yang usil. Mestinya maju dan sejahtera. Alhamdulillah. Pertanyaan saya kepada saya, Om Preman, bagaimana menurut Om Preman masalah apa? Aos yang memberi jimat kepada Pak Anies agar menjadi Presiden 2024 nanti. Ya, saya sejap gini. Sebetulnya, seorang yang sudah dianggap itu mumpulmi dalam bidang agama, itu seharusnya tahu bagaimana hukumnya jimat itu bagaimana. Karena jimat itu sendiri, yang artinya barang siji yang dirumat atau yang diuri-uri. Sehingga kalau kita mempercaya itu, kita termasuk masih proses dalam dinamisme ataupun anismisme, yaitu yang mempercayakan kepada benda yang mempunyai kekuatan. Itu merupakan sesuatu yang dianggap sekarang itu sirik, yaitu sirik kecil mungkin, menduakan Allah. Tapi, dalam bidang ini, kiai yang sudah memberi jimat, ini menandakan bahwa kiai itu akan mengajak kita kepada kesirikan. Dan ini akan menimbulkan dosa, kira-kira gitu. Gini loh, meskipun orang itu istilahnya tahu agama ataupun hukum-hukum tahu, tapi kadang-kadang setan itu membisikkan kepada kita agar berbuat kejelekan. Oh gini, Allah, cuma gini aja tidak akan dosa. Dan ini akan menjadikan pemerang untuk kita itu. Kenapa? Gini loh, sesuatu hal yang sudah dilarang, yang paling dilarang yaitu kita tidak boleh sirik. Nah, sirik itu suatu dosa yang tidak bisa diampuni nantinya. Begini, kita harus pasrah. Yang namanya orang muslim itu sendiri, Islam sendiri itu artinya berserah diri. Artinya sendiri itu, Islam sendiri itulah berserah diri. Itu artinya kita harus berserah diri kepada Allah dengan seutuhnya, tidak boleh yang lainnya. Kita hanya boleh meminta kepada Allah, tidak boleh yang lainnya. Seandainya kita oleh orang yang mempunyai ilmu agama, yang mendalam menurut orang-orang banyak. Terus mereka mengasih jimat. Seolah-olah mereka itu yang mengasih jimat itu bangga dengan apa yang dikasihkan. Agar mereka mempercayai bahwa dengan jimat itu, segala sesuatu itu akan tercapai. Itu merupakan langkah-langkah seton. Untuk itu kita janganlah memberikan atau mencari hal-hal seperti itu. Tidak ada yang akan menguntungkan tentang itu. Tidak akan menguntungkan bagi kita masalah jimat itu. Marilah kita menjalankan apa adanya. Menjalankan tuntutan agama yang sudah kita anut itu atau apanya. Mereka memakai jubah, mereka memakai kopya, mereka memakai sajadah. Hanya untuk mengibuli kita kalau begitu. Kalau kita seandainya diiming-imingi untuk menjadikan manusia yang sirik. Atau maksudkan diolah kita akan menduakan Allah SWT. Sehingga kita itu di hati kita akan terpecah menjadi dua. Yaitu dengan mengagumi apa yang dikasih oleh beliau atau dia. Yaitu yang kita anggap jimat. Dan kita juga istilahnya percaya Allah akan terbagi hati kita. Untuk itu wahai saudara-saudara semua. Janganlah kita percaya kepada kiyai-kiyai yang membuka ataupun mengasih kita jimat. Seorang kiyai itu seharusnya menjadi ulama. Orang yang pak ulama itu orang-orang yang paling takut kepada Allah. Tidak akan mementingkan dunia ulama itu. Mereka hanya mementingkan kebaikan. Untuk mereka nanti menghadap Allah di dalam kubur. Ataupun nanti di dalam padang maksar. Apun itu di dalam pertimbangan. Di al-mu'isab. Maksudnya itu kita harus berhati-hati dalam pertingkah laku. Jangan sampai kita itu sirik. Meskipun kita menganggap orang itu yang kita hormati mengasih. Tapi kita janganlah menjadikan sesuatu patokan. Karena apa? Patokan kita sebagai umat Islam itu harus Allah SWT satu. Jangan yang lain. Jadi masalah jimat apanku itu namanya. Tolong janganlah dipercaya tentang itu. Karena itu langkah-langkah terhalus setan. Yaitu langkah-langkah yang paling puncak. Paling dosa yang tidak bisa diambuni oleh Allah. Untuk itu wahai saudara-saudara ku setanah air. Malilah kita itu melihat orang itu dengan tingkah lakunya. Bukan melihat orang itu dengan seragamnya. Bukan melihat orang itu dengan jubahnya. Bukan melihat orang itu dengan kopianya. Tapi lihatlah hati mereka. Ketuduhan mereka kepada sang pencipta. Dia dengan tingkah laku. Yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Ataupun tidak menyinggung atau tidak mau menjagiti orang lain. Itulah yang sebenarnya para ulama. Hari hati-hati sekali bagaimana caranya tidak menyakiti orang lain. Bagaimana tutur katanya itu tidak menyinggung orang lain. Bagaimana tingkah lakunya itu akan memberikan contoh kepada kita semua. Pengikut-pengikut yang belum tahu tentang agama menjadi lebih baik lagi. Janganlah kita dengan mengikuti orang-orang yang kita anggap sebagai para ulama. Kita anggap sebagai kiyahi. Apa itu namanya. Sehingga kita menduakan Tuhan yang pencipta alam semesta ini. Wahai saudara-saudaraku. Marilah kita sadar tentang ini. Janganlah kita ikuti sekali lagi. Janganlah kita mengikuti orang yang berseragam. Orang yang bersubah. Orang yang berpendidikan tinggi. Tapi tingkah lakunya. Seperti anak-anak yang nakal. Janganlah kita dengan begitu sadar tentang ini. Semua itu kita pandang tingkah lakunya. Janganlah dipandang karena badannya gemuk atau badannya tinggi ataupun badannya itu bertato atau badannya itu hitam ataupun putih atau segala lain sebagainya. Tapi yang utama di negeri ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bersemangat untuk saling mencintai, untuk saling persatuan di negeri ini. Tidak rela kalau di negeri ini ada pengacau ataupun tidak rela di negeri ini kalau orang-orang asing akan menjadi pengacau di negeri ini. Memang saya harapkan bagi orang-orang keturunan, baik keturunan apapun itu Cina ataupun Eropa ataupun itu keturunan Yaman. Yang sekarang ini berusaha mengajari kita untuk membenci negeri sendiri. Ibu Pertiwi ini janganlah mereka kita anggap sebagai saudara kita karena mereka akan menjerumuskan kita. Penduduk perindu pribumi ini yang selalu mencintai saudara-saudara sendiri di negeri ini. Meskipun berbeda-beda ada yang berambut keriting, ada yang berambut lurus, ada yang berbadan gemuk, ada yang berkulit merah ataupun itu hitam. Kita tetap sama, kita tetap menyayangi dalam pangkuan Ibu Pertiwi ini. Untuk itu marilah kita kesampingkan orang-orang yang turunan itu, yang menginginkan kita, mengajari kita untuk membenci orang lain. Janganlah kita hurufkan untuk wahai saudara-saudara semua, terutama kepada orang-orang keturunan Yaman yang selama ini saya pantau dengan kepengen menjadi penguasa dan kepengen menjadi penikmat hidup di Indonesia ini. Tapi mereka berusaha mengacaukan kita, mereka belajar ataupun selalu mengacaukan kita dengan himpuan-humbuan untuk memerangi atau mendolimin diri kita sendiri. Ataupun itu apa namanya, tetap kita harus bersatu padu memeranginya. Sekali lagi kami mau kepada turunan-turunan Yaman ataupun turunan-turunan yang lain, tolong janganlah menjadikan negeri ini kacau balong. Tolong, sekali lagi tolong. Negeri ini kepingin damai, negeri ini kepingin makmur, kepingin ini kepingin maju. Tolong janganlah dengan isu-isu untuk membenci suku-suku yang lain atau bangsa-bangsa yang lain yang ada di negeri saya, Indonesia tercinta ini. Janganlah tolong, seandainya kamu mengikuti kemauamu atau kesombonganmu karena kamu merasa dirimu lebih baik daripada orang-orang pribumi dan lebih patas menjadi pemimpin-pemimpin orang pribumi, menjadi pemimpin di negeri ini. Tapi janganlah cara-cara seperti itu, cara-cara mengajarkan kebencian yang akan membuatkan perang saudara itu. Janganlah kamu lakukan. Kalau tidak, ini akan menjadi sangatlah-sangatlah negatif bagi kita. Ini akan menjadikan negara kita hancur nantinya. Untuk itu, saya mengikuti lagi kepada turunan-turunan Yaman. Tolong Anda di media sosial itu terlalu-terlalu sembrono dalam omongan dan betul kata itu tidak akan, tidak ada menyucukkan hati bagi kami seorang pribumi Indonesia tercinta ini. Tolong saling jaga kita negeri ini untuk kemajuan nanti, untuk anak cucu kita nanti. Kamu tidak akan apa-apa di negeri ini, silahkan. Tapi janganlah ajarin kami itu membenci diri ini sendiri-sendiri. Untuk itu, salam berdekat, semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jihadis dan tapi saya juga strukturalis. Makhluk langka nih tinggal dijagain sama di kader, harus mengkader memang. Nah buat teman-teman, mari kita mengupayakan pemerataan dan penyaman frekuensi informasi, edukasi serta peran keumatan dan kebangsaan untuk izut Islam mahluk muslimin melalui multimedia, multi metode, dan multi strategi. Nah kalau mau menang ya, belajar dari Taliban, sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti akan, saya akan bilang, Bolehkan Izbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak sama Pak Anies Baswedan. Makanya kemarin saya ketemu Anies dua kali, terus serang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Al-Fiyar ada apa di sini? Ya lah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya, dua hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin. Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak dekat-dekat sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Al-Fiyar? Ya nggak mau, gue bantuin, ngapain? Yaudah. Jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak-banyak tarikan gitu. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan menurut saya jadi-jadi, boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya. Soalnya ibu-ibu bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan calak-calak yang ahlaknya bagus, yang agamanya bagus. Terus, ayo bantu PKS. Coba sekarang, siapa sih yang siap jadi gubernur Jakarta? Ya ternyata kan anaknya Pak RW yang siap jadi gubernur Jakarta. Sekarang dia disiapkan dulu jadi gubernur Jawa Tengah. Sebagai sebuah proses magang. Nanti akan jadi, Bulu UDKI baru jadi presiden. Enak bener loh. Kalau bahasa Jawa enak men. Enak bener. Adeknya yang baru kawin kemarin, udah disiapin jadi calon PLT daripada Bupati Batang, Jawa Tengah. Enak banget. Ini tadi, karena kita nggak mau berpolitik. Jangan-jangan baru denger sekarang ya. Kesian deh loh. Mari kita bangun dan kita rancang kemenangan. Dan mari kita buktikan bahwa presiden yang akan kita menangkan tentu. Tetap akan kita tunggu nanti arahan dari Habib Rizik dan para ulama kita. Dan kami semua tetap berkumpul. Saya khabarkan buat teman-teman. Jangan khawatir. MPUI jalan terus. Halo Indonesia. Saya Christian Toyin Oni. Salam NKRI. Ini video saya tunjukkan kepada yang terhormat Alfian Tanjung. Buat Alfian Tanjung ya. Mohon maaf saya nggak panggil Ustadz. Karena menurut saya seorang provokator nggak pantas lah saya sebut Ustadz. Buat Pak Alfian Tanjung, saya ingin menanggapi statement Anda yang menuduh Presiden Jokowi sebagai PKI. Yang pertama saya ingin Anda ingat bahwa tokoh muslim yang diakui oleh dunia, tokoh muslim paling berpengaruh di dunia saat ini, yang berasal dari Indonesia, itu namanya Insinyur Haji Joko Widodo, bukan Alfian Tanjung. Oke, saya ulangi sekali lagi biar Anda paham. tokoh muslim paling berpengaruh di dunia saat ini, yang berasal dari Indonesia, itu namanya Insinyur Haji Joko Widodo, bukan Alfian Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.